Ikhwan dan akhwatin rahmatullah subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya, kalau kita bahas, bahwasannya para ulama ya menjelaskan solat yang terbaik, terutama di bulan Ramadhan yaitu yang waktunya lama yang waktunya lama ya bagaimana Nabi SAW dulu mengimami para sahabat dalam solat tarawih, sampai pernah menjelang sahur Rasulullah SAW juga pernah mengimami solat tarawih di awal malam sampai tengah malam dan itu berjam-jam ketika sudah lewat tengah malam, para sahabat masih minta tambah, mereka mengatakan Ya Rasulullah Ya Rasulullah bagaimana lanjutkan lagi mereka semangat, tapi Rasulullah SAW mengatakan Man sallam al-imami hatta yan sarif kutiba lahu qiyamul laylah, barang siapa yang solat sampai imam selesai maka dicatat baginya solat semalam suntuk karena orang yang solat lama dengan yang waktu yang maksudnya pas, lama itu yang terbaik contohnya hal ini, diantaranya Rasulullah SAW bersabda sebaik-baik solat adalah yang lama berdirinya yang lama berdirinya kemudian juga kadar solatnya diperhatikan kata Allah SWT ya ayuhal muzzammil kumillayla illa qalila nisfahu awingqus minhu qalila auzida alaihi warattilil qur'ana tartila kata Allah wahai orang yang berserimut ya ayuhal muzzammil kumillayla illa qalila solatlah semalam suntuk kecuali sedikit artinya kebanyakan malam solatlah engkau nisfahu atau solatlah engkau setengah malam awingqus minhu qalila atau kurang dari setengah malam kalau misalnya satu malam misalnya sepuluh jam seakan-akan Allah mengatakan solatlah enam jam kalau enggak lima jam solatlah malamlah lima jam misalnya dari badai isya sampai subuh misalnya tarulah delapan jam lah delapan jam misalnya maka Allah mengatakan solatlah malam kecuali sedikit artinya delapan jam itu tarulah misalnya enam jam kemudian kata Allah aw nisfahu atau setengah malam empat jam unkus minhu qalila atau kurangi sedikit tarulah tiga jam aw zid alai atau lebih daripada setengah lima jam misalnya artinya Allah menyuruh menghabiskan waktu yang banyak untuk apa? untuk solat bagi yang mampu tentunya bukan cepat kemudian dibangga-banggakan cepat ini tradisi tradisi nenek moyang kita enggak ada seperti itu nenek moyang kita dalam urusan agama adalah Rasulullah SAW dan para sahabat mereka yang pakar tentang masalah agama kita ikuti generasi yang direkomendasi oleh Allah dan direkomendasi oleh Nabi SAW para salafu salih bukan nenek moyang kita yang tidak direkomendasi makanya seorang berusaha solat dalam waktu yang panjang Rasulullah SAW solat hatta tatawarram qadamah sampai kedua kakinya bengkak dalam riwayat yang hatta tatafattar qadamah sampai kedua kaki beliau pecah-pecah saking lamanya berdiri Rasulullah SAW mengatakan afala akunu abdan syakuran kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur demikian juga Nabi memuji solatnya Nabi Daud ini mungkin bisa kita praktekkan kata Nabi SAW puasa yang paling disukai oleh Allah adalah puasanya Nabi Daud Nabi Daud puasa sehari berbuka sehari kemudian berkata wa'ahabbus salati ila Allah salatu Daud alaihi sallam dan solat yang paling disukai oleh Allah adalah solatnya Nabi Daud kata yanamu niswahu Nabi Daud tidur setengah malam wa yakumu thuluthahu kemudian dia solat sepertiga malam wa yanamu sudusahu kemudian dia tidur setengah malam sepert enam malam jadi Nabi Daud tidur setengah malam kemudian dia bangun setelah itu dia solat sepertiga malam setelah itu dia tidur lagi sepert enam malam ini mungkin bagus ya karena seorang kemudian dia tidur dengan yang cukup kemudian dia solat dengan segar dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dia tidur lagi sehingga ketika subuh mungkin apa namanya segar ya jadi setelah solat malam boleh tidur lagi sebagai Nabi Daud alaihissalam karena yanamu nisfahu tidur setengah malam wayakumu sudusahu sepertiga malam dia solat kemudian wayanamu sudusahu seperenam malam sisanya dia buat tidur lagi disini yang jadi patokan adalah lamanya waktu untuk beribadah karenanya para ulama sepakat solat yang semakin panjang semakin baik selama selama maksudnya diselingi dengan tidur ya karena Rasulullah S.A.W. juga mendukur orang yang pingin solat tidak tidur Rasulullah S.A.W. tegur seperti ada seorang mengatakan aku akan solat semalam sutur aku tidak tidur maka Nabi Tegur itu berlebih-lebih tapi waksudnya ada waktu tidur apalagi namanya tahajud tahajud ya solat setelah tidur di tengah malam bangunlah untuk solat seorang membuka solatnya dengan tidur lebih dahulu itu lebih baik karena lebih segar dia solat kepada Allah dengan semangat lebih konsen dan hatinya lebih bisa khusyuk beda dengan orang yang bergadang tidak apa-apa solat tidak jadi masalah tapi yang bisa tidur dulu itu lebih baik selamat menikmati